...Morganifu sendiri karena melawan imperialisme. Bagi Bung Karno... Imperialisme, dari kata empire, kerajaan, kerajaan Inggris, Spanyol, Perancis, Portugal, dan Belanda telah melakukan penjajahan ratusan tahun. Dan mereka adalah murni negara imperialis yang negara Fata Morgana sangat mencintainya. Dan negara Belanda juga pernah menjajah negara Fata Morgana 350 tahun. Banyak aspek-aspek juga positif. Misalnya negara imperial itu yang sudah tidak menjajah, mereka tetap menjajah secara ekonomi negara-negara bekas koloninya. Karena mereka bukan orang bodoh dan mereka juga tidak mau amsiong. Dan negara-negara bekas koloninya itu juga mendapatkan banyak keuntungan dari negara-negara bekas imperialis itu. Jadi ada win-win solution. Jadi ada juga banyak hal aspek positif dari imperialis itu. Sebelum kita berkuar-kuar memperjuangkan kepentingan kemanusiaan negara orang lain, mari kita selidiki. Apakah kita di negeri Fata Morgana sendiri telah sempurna memperjuangkan aspek kemanusiaan? Misalnya memperjuangkan minoritas-minoritas agama, intoleransi, korupsi, kemiskinan. Kalau kita sudah beres di dalam negeri sendiri, baru kita bisa berkuar-kuar dan meluruskan bangsa yang lain. Bangsa yang lain mengatakan, ah lo aja gak bisa urus diri sendiri, modikte kita. Jadi kita itu malu. Kita ditampar muka kita. Tapi jika suatu bangsa terbukti korupsinya itu hampir nol. Kemiskinannya hampir nol. Ada demokrasi yang sehat, baru bangsa lain akan tunduk. Akan melihat memang benar kalian itu adalah contoh yang sempurna bagi kami. Dan kami ingin mencontohi kalian. Di situ, power dan kuasa dan wibawa datang dari situ. Seperti pepatah katakan, bagaimana kita bisa urusin orang lain kalau diri kita sendiri aja masih buta. Bagaimana orang buta bisa menuntun orang buta. Ya sama-sama masuk jurang. Makanya apapun yang kita katakan di luar negeri, tidak akan ada power. Karena menurut saya, kita masih butot. Yaitu buta total. Terima kasih telah menonton!